assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini nah gimana nih kabarnya teman-teman setelah kita satu hari kemarin itu tidak upload ya karena ada beberapa kesibukan yang tidak bisa tinggalkan gitu ya Nah sekarang kita akan bermain game bus simulator lagi menggunakan armada Suburjaya kalau kemarin kan sudah menggunakan Suburjaya SR3 Panorama Nah kalau sekarang kita menggunakan S ini ya Suburjaya Jetboost 5 teman-teman untuk modenya seperti biasa dari ACK farm yang statusnya adalah sell dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup ya Nah buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa buat like comment share and subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman disini untuk unitnya itu sell ya dan untuk liverynya itu free teman-teman jadi jika teman-teman sudah memiliki armada Jetboost 5 ini jadi sudah mendapatkan liverynya juga gitu ya dan untuk unit yang saya gunakan itu adalah unit yang versi pertama ya jadi untuk sepionnya itu masih aktif pada enam sisi teman-teman jadi untuk pandangannya itu ya sepionnya masih banyak sebelum di-update ke versi 2 yang hanya empat titik saja teman-teman untuk sekarang ini belum ada informasi terbaru ya seputar mode Jetboost yang baru terutama mungkin nanti setelah gias ya bakalan ada lembut baru entah dari SR3 atau Avanti ataupun dari Jetboost 5 teman-teman kalau saya sendiri mengharap semoga aja ada mod ini ya mod dari nyuarmada itu keren banget ya namanya evo lander kalau nggak salah ya evo lander atau evo neck gitu ya itu kalau sekarang sudah ada sih sebenarnya dari lastian kalau nggak salah ya itu juga keren apalagi kalau sel ya kalau sel mungkin lebih cekup lagi gitu ya dan ini dia loading map yang pertama teman-teman jadi kita kali ini tidak review mod ya karena belum ada mod yang baru jadi kita buat video perjalanan-perjalanan gitu ya sambil membahas tentang sesuatu entah itu busit terus mod dan sebagainya gitu ya Oke kita kita lanjutkan saja perjalanannya ini kita sampai di map gerisik ya teman-teman dan seharap itu ada mod slipper ya slipper nya itu seperti sweet kombi terus slipper double decker kalau ada mod triple decker Wah itu bakalan keren ya kan sr3 terus sr3 Neo sekarang itu itu triple triple decker gitu ya jadi busnya itu basicnya double decker namun untuk di bagian belakang itu dijadikan sweet class sehingga bisa dijuluki seperti dengan triple decker teman-teman dan juga semoga saja ada sr3 Neo yang Ultimate R itu yang sekarang miliknya suburjaya ya itu keren banget karena gimana ya ah kesannya itu gagah namun minimalis teman-teman jadi cakep ya untuk perlampuannya fitur-fiturnya itu Wah keren banget dari laksana itu kalau jetbus lima yang saya tunggu adalah jetbus lima double decker yang mercy 2445 ya kalau duluan 2542 sekarang 2445 itu terdapat fitur safety yang tentunya teman-teman sudah tahu ya karena sudah banyak yang yang review juga jadi ya mungkin semoga aja ada gitu ya kalau mungkin diterapkan di bis yang sudah ada seperti double decker Volvo sebenarnya bisa men tinggal memberi skin livery misal hitam di bagian depan dan juga ke bagian belakang itu seperti ada gambar-gambar mesinnya gitu ya jadi biar terlihat transparan gitu ya jadi lebih cakep gitu ya kalau jebus lima tahun ini tidak ada membaruan ya jadi untuk faceliftnya itu tidak ada selain hadirnya mercy 2445 ya termasuk juga bodi double decker yang sebelumnya grill mesinnya itu cuma diatas sekarang itu ada yang dibagian mesinnya ya jadi kayak transparan gitu itu menurut saya finishing yang simpel dan juga cakep tonen jadi keren banget terus contoh Avanti yang saya suka adalah sleepernya ya kalau Avanti itu wah spesialis untuk bagian interior ya saya rasa itu keren gitu loh Hai kayak interiornya itu begitu luxury luxury mewah banget gitu ya jadi kelihatan Hai gimana ya seolah-olah tanya nyaman di bisnisnya itu gitu jadi kayak sleepernya terus tempat duduknya penataan ruangnya terus pencahayaannya itu cakep banget Avanti itu wah pokoknya tiga karuseri besar ini cakep-cakep semua ya termasuk karuseri karuseri lainnya yang memiliki sirikas masing-masing kalau Avanti kan ya ini ya sirikasnya itu bodi aluminium gitu ya oke kita akan berhenti di sini aja sekaligus jono majiri pada video perjumpaan kali ini dan terima kasih banyak buat teman-teman yang menonton video ini sampai akhir apabila ada kekurangan atau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wujud mania selamat menikmati